Nikita Mirzani mengaku menjadi korban kekerasan fisik dan mental saat berpacaran dengan Rizky Irmansyah. Melalui media sosialnya, Nikmir mengatakan dirinya tak menyangka bisa mengalami hal tersebut. Diakui Nikita Mirzani, kekerasan tersebut sudah lama diterimanya. Hanya saja selama ini dirinya tak pernah mengungkapnya ke publik. Terlebih, Nikmir juga sempat merasa tidak akan dipercaya jika membongkar kelakuan mantan kekasihnya tersebut. Namun kini, Nikita Mirzani memutuskan untuk bersikap tegas. Ia memilih untuk mengungkapkan kebenaran. Bahkan, ia mengklaim memiliki bukti kekerasan yang dilakukan Rizky Irmansyah selama mereka berpacaran. Lebih lanjut, Nikita mengingatkan siapapun yang merasakan hal serupa dengannya untuk meminta bantuan dan tidak meremehkan diri sendiri. Meskali di luar sana, yang lebih memilih bertahan dengan hubungan yang merusak mental. Gitu loh. Ya, jadi kalian harus pahami caption-caption saya. Jangan dikit-dikit bilang, wah mulai nih tantrum nih, wah mulai nih buka-buka. Justru saya menulis itu supaya para perempuan di luar sana yang bertahan karena satu hubungan yang tidak sehat, yang merusak mental kita dan juga merusak fisik kita, ya harus berani menyudahi gitu. Coba kalian baca lagi yang betul, gitu. Pahami, ya. Jangan dikit-dikit. Tuh kan, kumat. Tuh kan, tantrum. Saya tidak akan tantrum, saya tidak akan kumat. Dua tahun saya sudah bertahan dengan Nikita Mirzani yang sekarang. Tidak akan saya rusak dengan apapun. Ya, jadi kalian harus ngerti itu. Kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris, saya juga orangnya nggak terlalu ngerti dengan bahasa Inggris sih. Masih belajar, gitu. Makanya saya bikin caption itu tiga hari baru jadi. Jadi, aku cuma mau berpesan satu saja untuk para perempuan di Indonesia ini. Ya, kalian harus punya pekerjaan. Pertama, jangan jadi perempuan pengangguran yang cuman mengharapkan dibiayai oleh laki-laki. Kalian harus independen. Kalian harus punya penghasilan sendiri. Kalian harus bisa memperkaya diri sendiri. Supaya tidak bergantung dengan laki-laki. Jadi, kalau kalian ditindas, disakiti, apalagi soal mental. Karena mental itu menyangkut banyak sekali. Kalau mental kita yang sudah kena itu kan mengganggu banyak sekali urusan, gitu. Jadi, kalian harus berani mengambil sikap, harus berani mengambil keputusan, gitu. Karena ternyata setelah saya pelajari dan setelah saya baca, ya. Banyak sekali perempuan Indonesia bertahan sama laki-laki yang kasar. Entah itu dari mulut, entah itu dari kelakuan, entah itu dari fisik, gitu. Kalian jangan bertahan dengan hubungan yang seperti itu. Karena cinta itu, love it doesn't hurt, you know. Jadi, kalau udah begitu, jangan. Ya, itu aja. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.